Anda masih di Anews Malam bersama saya, Mirva Suri. Bagi pecinta bubur ayam, rasanya belum lengkap kalau belum mencoba bubur ayam barito. Nah, berbeda dengan bubur biasanya, bubur ini menyuguhkan tekstur bubur dan menu pelengkap yang beragam. Anda penasaran? Berikut liputan selengkapnya. Kalau bubur kampung gitu enakkan diaduk, tapi kalau bubur barito gini enakkan diaduk sih. Kakak, kakak, bubur diaduk apa? Diaduk dong. Oh, kalau aku diaduk. Karena rasanya kecampur semua. Pemirsa bubur nggak selalu harus jadi menu sarapan di pagi hari loh. Tapi misalnya kita lapar di malam hari, bubur bisa jadi pilihan. Nah, sekarang saya sudah ada di bubur ayam barito Pak Agus yang terkenal enak dan sudah ada sejak tahun 1992. Kalau kalian sendiri, tim bubur diaduk atau enggak sih? Yaudah yuk, langsung aja kita cobain. Bubur ayam adalah makanan yang mudah ditemukan di Jakarta. Namun bubur ayam satu ini memiliki keunikan dan kelezatan yang berbeda dibandingkan dengan bubur ayam yang biasa kita temui. Meski berlokasi di pinggir jalan, tepatnya di kawasan Gandaria Tengah, Barito, Jakarta Selatan, kiosk bubur ini hampir tidak pernah sepi pembeli. Bapak Bersa, sekarang saya mau nyamperin Pak Agus dan mau tahu juga gimana sih cara buatnya dan apa aja topengnya. Yuk! Halo Pak! Halo! Pak, ini bubur barito tuh yang bikin beda apa sih? Yang bikin beda, bubur barito pakainya telur kampung. Kita diambil kuningnya, dikasih bubur panas. Buburnya selalu panas. Nah, ini pakai cistik, tongsi, bawang, selendri. Kita pakai kubuknya nih. Oke. Ayamnya, ayam kampung dipotong dadu. Hmm, jadi nggak disuir ya Pak? Enggak, iya. Terus, di sini tuh selalu ramai ya? Alhamdulillah, ramai. Terus, Bapak kepikiran mau bikin usaha bubur tuh awalnya gimana sih Pak? Awalnya sih, dulu kan kerja restoran tapi siput. Ya ada bubur tapi ya coba-coba sih kalau kita bikin inovati yang pakai cistik, yang lainnya kan pakai kerupuk. Coba-coba sih, sebenarnya pakai cistik. Ternyata, namun benar-benar laku. Oke, oke. Oke deh Pak, lanjut saya mau pesen yang benar-benar ciri khas di sini. Oh iya. Bubur ayam enak di Jakarta ini memiliki harga terjangkau, mulai dari Rp20.000 untuk bubur ayam biasa dan Rp24.000 untuk bubur ayam spesial dengan telur. Tidak hanya itu, di sini pelanggan juga bisa menambah menu pelengkapnya yakni sate ampela, ati ayam, atau usus. Karena kayak beda aja sih sama bubur biasa. Maksudnya kalau di dekat rumah aku tuh ada bubur-ubur kampung kan. Kalau di sini tuh teksturnya beda, terus kayak cara makannya juga beda sama bubur aku biasa gitu. Banyak pelanggan yang ketagihan hingga berulang kali datang kembali. Selain itu, banyak juga pelanggan yang pesan untuk dibawa pulang. Bubur ayam baritopak Agus ini buka dari jam 4 sore hingga jam 11 malam. Wah, memirsa kombinasi semuanya, mulai dari telurnya, bubur, cheese stick, bener-bener pas dan cocok banget buat jadi kuliner wajib di malam hari. Jadi kalau kalian lapor malam-malam, langsung aja datengin bubur ayam baritopak di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan. Saya Raisa Nadia, Adi Ahmad, AINews Melaporkan.